Sunan Derajat dikenal sebagai sosok wali yang memiliki jiwa sosial yang tinggi. Dalam berdakwah, Sunan Derajat mengutamakan kesejahteraan masyarakat, serta mengangkat derajat kaum fakir miskin terlebih dahulu sebelum menyampaikan ajaran Islam. Selain itu, ajaran Sunan Derajat juga memberikan penekanan yang cukup mencolok terhadap rasa empati, kedermawanan, pengentasan kemiskinan, menciptakan kemakmuran, solidaritas, dan tradisi gotong royong. Seperti apa isi ajarannya? Mari kita ulas bersama. Pepalipitu Salah satu ajaran Sunan Derajat yang paling terkenal adalah Pepalipitu. Pepalipitu memiliki arti tujuh dasar ajaran, dan berikut ini adalah penjelasan singkat terkait ajaran luhur Sunan Derajat yang tersirat dalam ajaran Pepalipitu. 1. Mangun resep tiasing sasama Mangun resep tiasing sasama, atau harus membuat senang hati sesama, mengajarkan kita bagaimana seharusnya sikap kita dalam kehidupan bersosial, di mana kita dapat menyenangkan manusia lain dengan berbagai cara yang baik. Misalnya, selalu menjaga lisan saat berbicara, memberikan senyuman hangat kepada sesama manusia, bersedekah kepada mereka yang membutuhkan, membayar zakat, saling tolong-menolong dalam kebaikan, dan masih banyak lagi cara yang dapat kita lakukan, untuk membuat hati orang lain bahagia. 2. Jroning Sukaku Dueling Lan Waspada Jroning Sukaku Dueling Lan Waspada, atau dalam suasana gembira harus tetap ingat Tuhan dan waspada, mengajarkan kepada kita, bahwa manusia harus selalu mengingat Tuhan dalam segala kondisi, dan juga harus senantiasa waspada, tidak terlena dengan kenikmatan duniawi, yang bisa menjerumuskan kita ke dalam hal-hal yang dilarang Tuhan. 3. Laksianing Subrata Tan Yipta Marang Peringga Bayaning Lampah Laksianing Subrata Tan Yipta Marang Peringga Bayaning Lampah, atau dalam upaya mencapai cita-cita luhur, jangan menghiraukan halangan dan rintangan, mengajarkan kita untuk memiliki semangat juang dalam mengejar cita-cita luhur, serta dalam upaya untuk melaksanakan semua perintah Tuhan, dan menjauhi semua larangannya. Dalam praktiknya, manusia harus ingat akan banyaknya halangan dan rintangan yang menghadang, namun masalah tersebut jangan sampai mengendurkan upaya kita, untuk terus melaksanakannya. 4. Meper Hardaning Pancadria Meper Hardaning Pancadria, atau Berjuangan Menekan Hawa Nafsu, mengajarkan kepada kita, bahwa pada dasarnya manusia memiliki hawa nafsu, dan tugas kita adalah untuk menahan hawa nafsu tersebut, agar tidak menjerumuskan kita kepada perbuatan-perbuatan yang tercelah. 5. Heneng Hening Henung Heneng Hening Henung, atau dalam diam ada keheningan, dalam hening ada jalan kebebasan mulia, mengajarkan kita, bahwa di dalam keheningan, kita dapat mendekatkan diri kepada Tuhan. 6. Mulia Guna Panca Waktu Mulia Guna Panca Waktu, atau Kemuliaan Lahir Batin dicapai dengan mengerjakan solat lima waktu, mengajarkan kita, bahwa untuk mendapatkan kemuliaan lahir batin, kita tidak boleh meninggalkan solat lima waktu. 7. Catur Piwulang Sementara poin ketujuh, berisikan tentang ajaran catur Piwulang, yang isinya adalah, menehono teken marang wongkang wuto, atau berikan tongkat kepada orang buta, menehono mangan marang wongkang lue, atau berikanlah makanan kepada orang yang lapar, menehono busana marang wongkang wudo, atau berikanlah pakaian kepada orang yang telanjang, atau tidak memiliki pakaian, dan yang terakhir menehono pangyuk marang wongkang kudanan, atau berikanlah tempat berteduh bagi orang yang kehujanan, Keempat poin dari catur Piwulang ini, dengan sangat jelas mengajarkan kepada kita, untuk senantiasa membantu orang lain yang sedang dalam kesusahan, yang mana kita harus membantunya, sesuai dengan kesusahan yang mereka alami. Contohnya, misalkan ada orang yang kelaparan, berarti kita harus membantunya dengan cara memberikan makanan, begitu juga jika kita melihat orang yang kehujanan, maka cara kita membantunya adalah dengan memberikannya tempat berteduh, jangan sebaliknya. Seperti itulah ajaran pepali pitu dan catur Piwulang yang diajarkan oleh Sunan Derajat, yang mana sudah sangat jelas mencerminkan, betapa pentingnya membantu sesama, dan memiliki kepedulian sosial yang tinggi. Pepali pitu ini juga diabadikan dalam undakan menuju makam Sunan Derajat, yang jumlahnya ada tujuh undakan, yang menjadi simbol ajaran beliau, yaitu pepali pitu. Bagaimana menurut kalian tentang ajaran Sunan Derajat ini? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Dan kalau kalian suka video ini, jangan lupa like, share, dan subscribe, agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video kami berikutnya. Sampai ketemu lagi di video Ikin Production selanjutnya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.